Berikut ini cara mengetahui HP ada infrared, jadi disini saya pakai HP Xiaomi, jadi rata-rata HP Xiaomi itu ada sensor infrarednya, tapi tidak semua, jadi perlu kalian perhatikan. Nah, kalau untuk menguji sensor infrarednya itu cukup mudah, kalian bisa lihat di atasnya, nah yang seperti ini, ini kan ada dua lubang yang di atas bodi HPnya, ini lubang mikrofon yang ini. Kemudian yang ini, lubang untuk sensor IR atau infrared, jadi kalau ada lubang ini berarti HP kalian support untuk menggunakan remote, seperti AC, TV, dan lain-lain. Kemudian untuk menguji nya, kalian bisa buka kamera HP lain, nanti kalian mencari atau download aplikasi Mi Remote yang ini, nah seperti ini, nanti kalian bisa tambahkan remote. Nanti kalian cek di bagian ini, sensornya, pas kita klik dia akan ada cahaya seperti ini, nah bisa kalian lihat, berarti itu sensor IR-nya atau infrared. Kalau kalian yang mungkin tidak yakin dengan HPnya, apakah ada sensor infrared atau tidak, kalian bisa buka Google, cari spek HP kalian, yaitu cek di GSM Arena. Nah ketik GSM Arena, tipe HP kalian, nanti akan ada hasil pencarian seperti ini, nanti kalian cek speknya di sini, apakah ada yang namanya sensor infrared. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa. Kemudian kalau kita menggunakan pencarian GSM Arena Xiaomi, nanti kalian cek saja HP Xiaomi yang kalian gunakan. Kalau yang ini, saya menggunakan Redmi Note 9 yang ini. Nah kalau Redmi Note 9 ini, kalian cek saja yang namanya speknya, pasti ada yang namanya infrared. Ini ada infrared, ini ada infrared port, yaitu YES, berarti ada. Jadi itu cara membedakan kalau kalian yang menggunakan HP Android, apakah HP-nya support infrared atau tidak. Tapi pada umumnya kita lihat di atas ini sudah ada sensornya, yang ini. Kalau ini mikrofon. Itu saja, silakan kalian coba sendiri. Terima kasih telah menonton!